Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkereta Apian memastikan tidak akan ada kenaikan tarif kereta ekonomi dan KRL di tahun 2018. Oleh karena itu, besaran tarif kereta api di 2018 berlaku sama dengan tarif pada tahun 2017. Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan tarif kereta ekonomi dan KRL tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2018. Zulfikri juga menjelaskan kemampuan pemerintah pusat untuk mengabulkan permohonan nilai yang diajukan KAI masih belum bisa dipenuhi. Meski demikian, pemerintah memberi pilihan dengan cara meningkatkan subsidi untuk kereta api ekonomi antar kota sebab jarak kereta api antar kota memiliki biaya yang lebih tinggi. Sementara subsidi kereta api antar kota di 2018 diberikan sebesar Rp173 miliar. Sementara di tahun 2017, subsidi untuk kereta api antar kota sekitar Rp135 miliar. Dari langkah itu, diharapkan pihak kereta api tidak menaikkan tarif di 2018. Terima kasih. Terima kasih.